Halo guys, bertemu dengan Ade di Vertical Digimax. Sekali ini kita berada di GPPE Semarang ya Pak Arwan ya? Oke, kita persingkat waktu aja Pak Arwan. Kira-kira untuk Gading Moon nih, itu untuk 2024 kira-kira mau buat kejutan apa sih kira-kira? Oke, kita sudah ada mengatur planning Pak untuk tahun 2024, bahwa kita di Gading Moon itu akan lebih memfokuskan lagi pada produk-produk yang kita sudah semua lakukan di tahun 2023. Bahkan kita sudah mendapatkan lampu hijau dari beberapa prinsipal, bahwa prinsipal-prinsipal itu akan full support, dan mereka nanti akan meminta kepada kita itu untuk lebih fokus lagi kepada produk brand pada mereka-mereka punya. Jadi kita sudah mempersiapkan untuk kedepannya itu beberapa brand itu akan kita splitting ya, dan kita memerlukan orang-orang yang tertentu, PM-PM tertentu ya, yang mana mereka semua itu bisa konsentrasi pada produknya masing-masing. Dan dengan adanya itu makanya kita akan bisa lebih fokus dari menjual barang-barang yang sudah kita tahu di tahun 2023 itu pangsa-pangsa kemana. Karena di tahun 2024 ini Pak, kan itu kan masa berlangsungnya pemilu ini kan kita nggak tahu ya. Nanti itu dua kali atau satu kali. Kalau dia dua kali berarti masih ada kepanjangannya lagi nih. Berarti tren ini kita sulit untuk membaca. Tidak usah aja membacanya kenapa? Karena mereka rata-rata akan konsentrasi tetap terhadap kondisi pemilu. Tapi kalau saya lihat sebetulnya untuk digital printing, di dalam kalau saya lihat di negara-negara dari China asalnya, atau beberapa negara yang lain, mereka kan nggak terpengaruh oleh kita punya kondisi pemilu ya. Jadi mereka tetap evaluasi dan mereka tetap menciptakan mesin-mesin yang terbaru. Dan kebanyakan mereka sekarang ini kalau saya lihat saya baca di mereka punya kedepannya, itu mereka mengarah kepada speed Pak. Jadi mesin-mesin itu semua diarahkan kepada yang speednya cukup tinggi. Jadi untuk mengasumsi adanya produksi. Nah, jadi nantinya di arah digital printing ini juga akan diambil mesin-mesin ini oleh beberapa industri-industri. Karena kalau sekarang ini kan masih dirajahi oleh copy-copy service, atau digital service yang ada ya. Tapi bagi mereka sekarang yang sudah terbiasa memberikan job banyak Pak, itu mereka nantinya karena ada mesin-mesin yang speednya cukup tinggi, bahkan mereka nanti akan mengakomodir itu mesin-mesin dibeli untuk perusahaan mereka. Nah, jadi mereka akan berusaha supaya mereka mempunyai mesin yang bisa untuk men-support mereka punya kerjaan sendiri. Nah, itu kalau saya baca itu arahnya akan ke situ kalau saya lihat dari perkembangan dari luar negerinya Pak ya. Jadi mereka menciptakan mesin-mesin itu yang kalau saya lihat itu arahnya seperti itu. Jadi bukan lagi menciptakan sesuatu untuk digital printing-nya, untuk copy-copy service-nya, tapi mereka menciptakan mesin-mesin itu untuk industri, arahnya seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang pemain-pain digital printing, ya kalau lihat segmen pasarnya Pak sekarang. Nah, itu. Jadi kalau segmen pasarnya mereka itu sekarang masih berkecimpung di bagian kayak bikin-bikin stiker atau apa-apa yang macam itu, dan tanpa menyoba yang baru-baru, ya mereka pasti nggak akan kebagian. Nah. Jadi saya minta di sini supaya teman-teman semua juga bisa mengevaluasi juga ke depannya, karena teknologi itu berkembang terus. Betul. Ya, tapi kalau mereka terpengaruh hanya suasana di Indonesia, nah Indonesia ini sampai tahun 2024 itu masih pemilu terus Pak. Nah, kalau pemilu terus, ya nggak ada yang satu perkembangan yang signifikan. Ya, mesin-mesin yang untuk pemilu itu aja yang dikejarin sama orang. Betul. Jadi agak susah sekali untuk membaca prediksi di 2024 untuk kalau kita lihat di Indonesia. Nah, ya. Nah, itu. Itu Pak Wan, kira-kira gini mau nanya. Nah, untuk yang tadi dengan speed-speed kunceng ya? Hmm. Berarti kan untuk memotong semua apa ya? Untuk... Ya, memotong lini-lini yang kurang-kurang apa, yang kurang... Kan kemajuan teknologi Pak ya? Jadi kemajuan teknologi itu mereka itu menciptakan sesuatu, mesin itu selalu untuk sesuai dengan permintaan pasar. Oke. Oke, setahu saya kalau untuk yang speed tinggi ya kan? Itu mungkin untuk yang kualitas yang kayak super besar, objek gede atau gimana gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya yang kecil-kecil itu gimana Pak? Kalau yang mereka... Mereka juga menciptakan juga untuk packaging yang untuk kecil-kecil Pak. Untuk mesin-mesin kecil. Itu karena kalau itu dilihat packagingnya untuk packaging kecil. Mereka menciptakan mesin juga untuk packaging kecil tapi speed tinggi. Oke. Nah itu ya. Jadi speed tinggi itu maksudnya... Jadi sistemnya itu mereka sudah... Kayak contoh di China itu banyak sekali kalau kita beli teh ya Pak ya. Oke. Nah teh itu dimasukkan dalam kantongan yang kecil-kecil gitu. Nah yang di print cuma... Lebarnya cuma 5,2. Oke. Ya. Nah itu cukup dengan satu print head. Oke. Jadi mereka lebarnya satu print head ini dipakai tapi speednya dinaikkan. Oke. Nah jadi untuk membuat satu model kantongan itu yang cuma lengan lebar 5,2 itu... Ya sudah bisa jalan cepat. Oke. Dan itu sudah dites berapa kali dan sudah berhasil. Oke. Nah ada juga yang minta... Oh saya minta yang besar. Nah kalau yang minta yang besar mereka juga menciptakan mesin-mesin yang... Dengan head yang besar. Nah jadi headnya ditambah, Pak. Beberapa itu. Nah itu mereka semua ciptakan. Jadi kalau saya lihat di negara China itu sudah cukup maju, Pak. Sekarang mereka bisa melihat pasar itu mintanya bagaimana. Oh Allah Allah. Jadi kalau memangnya ada waktu ya memang saya sarankan teman-teman kalau... Anu ya pergi ke...lihat pameran, Pak. Itu biasanya mereka akan mengeluarkan produk-produk terbaru. Apalagi nanti ini ada Shanghai EPP itu di bulan Maret, awal Maret itu, Pak. Itu juga besar-besaran itu. Karena itu awal tahun. Dan mereka ngebaknya di situ. Oke. Untuk mesin-mesin baru-baru. Oke. Dan kalau bangsanya seperti solvent-solvent itu di China itu sudah nggak ada lagi, Pak. Oh ya? Terutama ya pemerintahnya juga nggak memperbolehkan. Terus anak muda-muda di China itu yang ngerti itu juga mereka nggak mau, Pak. Menghidup udara yang seperti bau-bau solvent itu, Pak. Jadi mereka langsung sekarang larinya ke UV, Pak. UV. UV. UV yang mode besar-besar itu banyak sekarang. UV atau indoor kali ya? Indoor juga nggak, tapi... Ekosolvent kali ya? Ekosolvent kurang, Pak. Tapi tetap ke UV, Pak. Karena UV itu menurut mereka satu, mereka bisa pakai di indoor dan outdoor. Makanya sekarang pintan-pintan UV dari China itu sudah lebih murah-murah. Oke. Karena kuantitinya bertambah-tambah sekarang. Jadi kalau kita mempertahankan harga bahan-bahan supply itu di juta printing itu nggak ada yang lebih. Sekarang itu naik harga nggak ada, Pak. Oke. Semua rata-rata karena kuantitinya membesar, membesar, membesar. Akhirnya harga itu menurun, menurun, menurun. Nah itu. Sekarang seperti DTF, Pak ya. Contoh ya. Dulu harga satu tinta itu masih 900 ribu. Apa? Terus turun ke 500, 600. Turun lagi ke 400. Sekarang bahkan 300. Oke. Bahkan ada lagi di bawah 300, Pak. Nah itu setelah permintaan begitu besar. Nah mereka itu kuantitinya bertambah dan memproduksi tinta lebih banyak. Akhirnya lah itu gimannya lebih tinggi. Jadi mereka menurunkan harga. Oke, oke, oke. Berarti kunci-kunciannya pembelian untuk ke Indonesia, Pak. Itu harus banyak dulu ya. Kalau misalnya kita semua rata-rata pemain di Indonesia udah ngerti, Pak. Jadi mereka itu biasanya kayak yang main consumable itu rata-rata mereka sudah langsung belinya belum bentuk jumlah banyak. Jadi supaya mereka bisa mendapatkan harga yang termurah. Wow. Jadi ya memang itu dari mereka semua udah pintar-pintar lah bangsa saya bilang itu mereka bisa baca peluang juga lah. Dari teman-teman kita yang lain itu juga baca. Tapi tren 2024 itu ya sekembali lagi saya ungkapkan bahwa kalau dalam perkembangan teknologi mesin itu mereka akan mengarah ke speed, Pak. Oke. Nah karena Epson menciptakan juga beberapa pintar-pintar yang high speed. Jadi gunanya high speed itu yang tipe H atau tipe apa itu yang ada dari daya Epson itu, itu kecepatannya jauh di atas recoil. Oke. Nah jadi itu sudah menunjukkan bahwa trennya itu ke arah situ. Oke, oke. Berarti tren 2024 menurut Pak Arwan itu memang lari di speed semua ya? Lari di speed semua, Pak. Oke. Saya pikir kalau di speed ini kan berarti kan mengurangi masa waktu produksi nih? Ya. Ya. Betul. Betul. Itu untuk produk besar, produk masa, atau memang produk kecil pun bisa? Karena dari Epson itu menciptakan pint head, itu memang untuk mesin kecil pun juga bisa dengan high speed. Bisa. Ya Pak. Karena dia punya kemampuan dari printer Epson nya sendiri sudah cukup, Pak. Dari print head. Berarti mungkin ya diwajibkan untuk 2000 ke atas, 2004 ke atas mungkin berarti memang harus kenceng gitu mesinnya ya. Speed gitu ya. Speed. Semua itu rata-rata nanti akan muncul beberapa mesin-mesin yang high speed. Wow. Wow. Nah, kalau untuk guiding sendiri nih Pak, yang untuk 2023 yang menjelang ke sana, itu yang sudah speed itu sudah banyak ya? Nah, kita sekarang sudah bersiapan Pak. Pada kenceng semua gitu ya? Nah, kita sekarang sudah bersiapan. Jadi, kita selalu minta, kita mendapatkan update dari China juga. Jadi, beberapa yang mau pakai pinhat-pinhat yang baru-baru, itu yang sudah teruji di sana, ya kita mulai masukkan. Karena mau nggak mau itu tren, Pak. Karena nanti semua orang kan larinya ke situ semua. Oke. Baruan, ini nanya agak sedikit ke dalam ya. Kira-kira misalnya yang 2004 nantinya, itu kita kan ambil semua yang speed-speed tadi, ya kan. Tapi yang di sini belum pada jalan nih, belum pada laku lah kan. Nah. Itu gimana kira-kira? Oh, nggak papa. Itu biasanya nanti mereka akan menyesuaikan, Pak. Itu, yang high speed itu kan juga belum tentu kan bisa dinikmati oleh semua orang. Oke. Jadi, yang orang yang otomatis kalau ada high speed-nya sedikit kan, tidak lebih mahal lah Pak. Oke. Tapi kan yang murah-murah itu tetap ada. Wah. Jadi, kita tetap menyesuaikan itu. Tapi, ya mereka semua akan larinya ke situ. Oke, oke. Berarti memang masih terbagi ya orang-orang yang mau speed juga, ada yang mau yang murah juga. Itu sesuai dari kemampuan teman-teman, Pak. Jadi, teman-teman kalau mampunya dia setian, ya dapatnya ini. Oke. Berarti si Gadingmur ini, one stop jadi ya? Semua ada ya? Bisa. Yang murah ada, yang mau kenceng ada, yang mahal ada, yang murah ada gitu ya. Bahkan kita sekarang juga yang tipe XP600, Pak. Oke. Itu sudah mulai kita akan meninggalkan jaman XP600. Oke. Biarpun XP600 itu masih pengaruhnya cukup besar di Indonesia. Betul. Tapi, kita tetap ada. Tapi, kita sudah mulai menginjak mesin yang sama dengan ISR 1600, misalnya gitu. Jadi, untuk kejar apa? Kejar speednya. Oke. Tapi, dengan affordable yang sama. Oke. Jadi, harga yang XP600 sekarang diambil alih oleh harga yang ISR 1600. Oh. Ya. Jadi, dengan level harga yang sama, mendapatkan barang yang lebih cepat. Oke. Oke. Kalau kita kan orang Indonesia kan familiar banget dengan XP600 ya? Berarti mau digesarkan ke I tadi ya? Kita akan digesarkan ke I, karena I itu kita menganggap bahwa satu lebih durable. Oke. Ya, lebih tahan. Ini ya. John juga, dia punya ini lebih besar. Oke. Headnya lebih besar. Tapuannya lebih besar. Jadi, dia akan lebih terak. Speednya lebih kencang. Oke. Itu penting untuk mengenai harga, Pak Ruan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, harganya tidak berbeda banyak, Pak. Karena, karena sekarang ini dari produknya China, untuk beberapa pakai yang XP600, itu mereka sudah bukan lagi memakai honson board. Kebanyakan sudah larinya ke senyang. Oke. Nah, senyang itu juga cukup bagus, Pak. Tapi ada versinya. Nah, itu loh. Jadi, kita masukkan versi yang cukup, yang memang durability-nya cukup tinggi. Kita pakai versi yang itu. Oke. Itu tapi untuk senyang. Yang itu, harganya sudah menorot, turun, Pak. Oke. Nah, tapi ini masih affordable di bilion, teman-teman masih bisa. Tapi kalau yang pakai yang isi 1600, sudah posisinya menggantikan XP600 yang lama. Oke. Jadi, kalau orang punya dana cadangan berapa puluh juta, ya, dulunya dapat XP600, sekarang dapatnya 1600. Lebih bagus lagi ya. Ya, lebih bagus lagi. Dan juga mesinnya jauh lebih lebar. Nah. Dan itu, dia pakai honson board. Nah, itu. Jadi, harganya kita setel supaya cepat. Supaya orang tidak kaget lah ya, tahu begini banget kan. Betul. Padahal, kira-kira untuk bocoran sedikit saja. Ya. Nah, untuk 2024, kira-kira yang mau diambil secara gede, massal dari Cina sana, untuk Indonesia, itu kira-kira apa sih? Oke. Kalau kita soal bocorannya apa segala macam, itu sublim itu masih merajai, Pak. Oh, sublim teman-teman. Nah, kedepannya itu sublim itu bahkan kalau saya lihat itu industri-industri tekstil itu juga masih kencang ya, Pak. Oke. Jadi, sublim itu masih bagus. Nah, terus juga untuk UV masih bagus. Karena mereka terus ada printing-an. Ya. Nah, yang saya masih ragu-ragu itu adalah di beberapa solfen, Pak. Solfen. Nah, solfen itu kebanyakan sekarang kalau di kota-kota besar, Pak. Itu solfen itu sudah diambil alih marketnya oleh Videotron. Oke. Ya, jadi orang tidak nyata lagi yang... Jadi, semua sekarang tempat-tempat reklama itu diganti pakai Videotron. Yang konvensional itu ya? Ya, jadi Videotron yang bisa kayak LED itu, Pak. Nah, itu ternyata sekarang ini banyak diminati oleh orang-orang. Karena dia bisa memainkan warna-warna, dia masih memainkan segala macam. Yang bergerak ya? Ya, tapi kalau kita pakai yang sekarang yang solfen, itu hanya tertentu-tentu saja. Karena sekarang teknologi kain pun juga sudah maju. Oke. Kain majunya karena apa? Orang-orang juga kebanyakan kalau bikin sesuatu, nggak pakai fleksi. Mereka pakai kain sekarang. Karena lebih ringan, lebih gampang di bawah-bawah. Oke, oke. Kalau fleksi kan kadang-kadang kalau digulung-gulung kebuahnya kan berat. Tapi kalau kain kan cuma di roll aja, dibawah, ringan. Betul, betul. Terus kalau banyakkan di teku kan... Iya, jadi kalau fleksi di teku-tekukan seolah kayak bekas-bekasnya gitu kan sulit hilang ya. Betul, betul. Nah, tapi kalau kain kan nggak ditarik gitu. Betul, betul. Jadi trendnya memang arah ke situ, Pak. Kedepannya itu. Jadi kalau saya lihat, ya kita konsentrasi di beberapa. Biapun solfen pun juga nggak kita tinggal. Tapi kalau saya lihat, marketnya sudah stagnan, Pak. Oh, oke. Apalagi nanti kalau pemilu selesai. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah kalau teman-teman semua yang belum mendapatkan job yang banyak. Terus dia harus menjecil mesin, harus apa segala macam. Ya, itu lah. Mereka akan merasakan bahwa, wah iya, ini kok begini, kok begini, begini. Itu mulai berdari. Oke. Jadi kita harus hati-hati selama masa pemilu atau apa segala macam. Jadi kalau memang itu masih perlu di anu, ya lebih baik dikebar supaya return of investornya kembali cepat. Dan juga mereka aman. Gitu ya, Pak. Tapi nanti kalau sudah habis pemilu, itu akan slow down, Pak. Nah, karena sudah digantikan oleh beberapa media yang lain. Oke, oke. Tapi kayaknya gini, Pak. Biasanya kan kalau sudah ada project tuh. Mereka dikasih project. Mereka akan beli mesin itu. Iya. Biasanya balik modal udah tuh. Harus ya. Harus ya. Jadi dari hitung, oke nih. Gak harap ada partai tertentu lah ya. Ya, misalnya ada 10 juta atau 11 juta. Gitu ya. Nah, mereka yang hitung. Dengan hitung, wah ini boleh investasi nih. Betul. Makanya saya bilang, hati-hati. Jadi pada waktu menghitung, pada waktu menagih. Pada waktu apa ya, saya minta teman-teman harus bisa manfaatkan itu. Ya, segini mungkin. Ya, tau. Jadi supaya nanti gak sampai selesai. Baru nage, baru ribut-ribut, baru apa nanti. Betul-betul. Kayaknya, apa ya istilahnya ya. Uang mesin investasinya meleset. Nah, itu kan juga kesian. Betul, betul. Betul, betul. Jadi teman-teman gitu tadi ya. Tadi itu kan tergiur nih. Dengan ada puluhan, apa ya. Ya. Tapi biasanya balik modal ya. Gak tau ya. Nah, itu tergantung Pak. Nantinya dia akan terima berapa. Tapi kebanyakan kalau dari sini sekarang ini, yang saya tahu memang banyak Pak. Infek apa, dana yang dikucurkan oleh partai-partai nanti pemeserta pemilu ini cukup banyak Pak. Dan itu cukup membuat orang semua tergiur gitu Pak. Dengan adanya proyek-proyek itu. Betul, betul. Buktinya aja, kita sekarang mesin-mesin yang 4 head, yang kapasitas tinggi-tinggi, diserbu orang Pak. Oke, oke, oke. Sampai kita gak ada barang. Justru, ekstimasi saya awalnya, ah pakai yang biasa-biasa aja yang 4 head. Dulu 4 headnya pelan-pelan aja, karena orang dengan 2 head sudah cukup. Betul. Sekarang mintanya semua 4 head. Karena apa, nguber. Wah, kapasitas. Iya, iya, iya. Ini bekerjaan tadi ya. Iya, bekerjaan. Jadi mereka mudah yang speed, speed, speed. Wah, berarti memang balik lagi ke speed lagi ya. Artinya akan seperti itu. Wow. Makanya nanti ini kalau kita punya pemilih itu ternyata 2 periode. Iya. Saya bisa bilang, para pemain jutaan ini masih aman. Ya, mereka akan mendapatkan lagi, mendapatkan lagi. Dipastikan balik modal lah itu ya. Kalau udah putar kedua. Saya sih berdoa supaya semua orang bisa balik modal. Jadi usahakan kesempatan ini dipakai untuk balik modal. Minimal kalau balik modal kan cuannya ada di mesin. Betul, betul. Jadi nggak kepikiran lagi pak ya. Iya, betul. Biasanya kan ternyata kerjaannya sedikit. Yang itu satu putaran doang. Nah, kemudian 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 terus dia kurang kerjaan. Akhirnya investasinya nggak kembali. Betul. Nah, itu yang harus tetap membayar. Nah, itu yang beruntung-untung. Jadi harus diantisipasi pay-pay. Oke. Berarti pada intinya teman-teman, pada wapak bawasannya Gading Murni akan lari ke speed untuk 2024. Iya. Kita akan kejar di situ pak. Wow. Karena mau nggak mau, dimana yang kita punya speed, dimana kita yang punya, ini pasti yang dicari orang kedepannya. Oh, luar biasa. Karena mereka juga memikirkan, satu kerjaan yang masuk, kalau bisa dikerjakan dengan mesin yang cukup tinggi kapasitasnya, otomatis kan dia mengurangi juga beban. Seperti kos-kos tenaga kerja, baik apa, segala macam. Kan otomatis mereka bisa kompetitif. Wah, luar biasa. Oke teman-teman, segitu dulu dari Pak Arwan, soalnya kok dibongkar semua. Bongkar semua. Wah, itu ya, apa lah ya. Ya. Biasanya vendor kan punya dapur sendiri-sendiri nih. Iya, betul. Nah, dari Vertical Digi Max, ngasih bocoran sedikit, yang di ujar Pak Arwan tadi lah. Yang tadi taruh tadi. Pada intinya 2024, mereka akan nge-over speed. Untuk di mesin. Ya kan. Terus mereka fokus akan di layanan semua ya. Iya. Jadi, semua line-up itu, di tahun 2024, akan kita perhatikan pak. Dan juga, brand-brandnya itu akan mulai kita perhatikan. Jadi, supaya semua bisa mendapatkan porsi yang sama. Oke, mantep-mantep. Oke Pak Arwan, matuh doon sangat. Thank you. Wah, pokoknya keren pokoknya. Kita tunggu gebrakannya jual di Gunpeta ya. Amin. Mudah-mudahan. Pasti makin. Tapi, juga saya minta dukungan teman-teman pak. Jadi, dukungan teman-teman. Jadi, supaya kita bisa sama-sama tunggu lah. Betul, betul. Ya, jadi. Sekalian kan ini kan mau, ini mungkin pameran terakhir ya pak ya. Terakhir. Kalau kita lihat ya. Jadi, seluruh event tahun 2023. Nah, saya juga kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Atas dukungan para teman-teman yang sudah memberikan dukungan pada Kadimuni. Belanja atau memberikan saran, kritikan atau apapun juga. Kita tidak lepas dari kesalahan pak. Ya. Tapi, kita ambil positifnya semua. Kita belajar dari kesalahan untuk maju ke depan. Wow, luar biasa. Oke, oke, oke. Mantep, mantep, mantep. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu. Ini terakhir di GPPE Semarang. Hari ketiga sih mas. Ketiga, betul. Berarti masih ada satu hari setengah kayaknya pak ya. Iya. Satu hari lagi pak, besok. Satu hari lagi? Iya. Satu setengah hari? Iya, satu setengah hari dengan sekarang. Iya, ini setengahnya besok satu hari. Teman-teman bisa mampir ke grup Gading Murni. Betul. Ada puluhan line up yang keren-keren. Dan dilihat sendiri langsung cincai lah bapaknya. Pokoknya kita selalu memberikan yang terbaru lah. Terbaru. Terbaru. Terbaru dan terbaik. Terbaik. Oke, teman-teman. Thank you. Bye.